Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arya Adiansyah Beberapa saat ke depan, saya akan menemani kawan-kawan dalam acara Sparkling Kolbu Beberapa waktu yang lalu, umat Islam direbutkan dengan polemik jilbab polwan Pada bulan November 2013, Kapolri telah mengeluarkan izin untuk muslimah polwan berjilbab Tapi, dalam perkembangannya, izin itu dicabut dengan adanya telegram rahasia yang dikeluarkan Nah, mengenai penundaan jilbab polwan itu Umat Islam mengeluarkan reaksi Beberapa tokoh Islam seperti Din Samsuddin, Asim Musyadi Sampai dengan kalangan mahasiswa seperti Salam UI, FSLDK Dan kami menuntut Polri agar segera memberikan izin kembali kepada muslimah polwan untuk berjilbab Nah, pertanyaannya, mengapa umat Islam sangat ingin mendorong polri akan memberikan izin untuk muslimah polwan mengenakan jilbab Sebelum jauh membahas tentang jilbab, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan hidup manusia ini di dunia Manusia hidup di dunia ini berada dalam keadaan berhutang kepada Allah Hutang manusia karena Allah telah memberikan wujud atau keberadaan manusia di dunia ini Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 Dimana Allah menjadikan manusia dari bentuk air mani sampai pada bentuk yang sempurna Selain itu, manusia sebelum hadir di dunia telah memiliki perjanjian atau ikatan agung dengan Allah Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 172 Ketika Allah bertanya kepada manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka manusia menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku Dan disini berarti adalah penerimaan manusia bahwa Allah itu sebagai penciptanya, sebagai pemenjaganya, dan sebagai pemeliharanya Dalam keadaan berhutang ini dan terikat perjanjian agung dengan Allah Maka, apa yang harus dilakukan oleh manusia di dunia ini adalah membayar hutan tersebut Caranya, dengan memanfaatkan wujudnya atau keberadaannya di dunia untuk tunduk dan takwa kepada Allah Hal inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya Semua manusia yang mengakui keterikatannya kepada Allah sudah selayaknya menunjukkan ketakwaannya Ketakwaan disini adalah bagaimana setiap manusia itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Bagi seorang muslimah, tak terkecuali muslimah polwan, ketakwaan kepada Allah salah satunya ditunjukkan dengan berjilbab Nah, Allah pun juga telah memperintahkan bagi semua muslimah untuk berjilbab sebagaimana difirmankan Dan di dalam Al-Quran Ternyata, kawan-kawan, dalam pedoman hidup kepolisian, tribrata, nilai-nilai ketakwaan Itu juga menjadi salah satu poin pedoman hidup di kepolisian Nah, dari sinilah kita bisa melihat suatu keselarasan Bahwa nilai-nilai polri yang ingin mendasarkan kegiatan terhadap ketakwaan Ternyata, itu pun juga ada di dalam Islam Dan salah satunya untuk muslimah adalah diwujudkan melalui jilbab ini Lebih jauh lagi, Islam telah menggariskan bahwa konsep masyarakat yang baik itu dibentuk oleh individu-individu yang baik Individu-individu yang baik adalah individu-individu yang bertakwa kepada Allah SWT Nah, segala usaha untuk mencapai ketakwaan itulah yang akhirnya akan mencetak juga individu-individu yang baik Bagi muslimah polwan, jilbab adalah sebagai implementasi dan ikhtiar untuk mewujudkan satu individu yang baik di kepolisian Nah, dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa kehadiran muslimah polwan yang bertakwa Individu-individu polwan yang bertakwa pada akhirnya akan mengukuhkan kedudukan polri Yang ternyata juga mempunyai peran sentral dalam membentuk masyarakat-masyarakat Indonesia yang baik Setelah kita mengetahui esensi jilbab bagi muslimah polwan Maka, sudah seharusnya polisian segera memberikan izin kepada polwan untuk dapat berjilbab Segala hal teknis seperti peraturan ataupun pendanaan Ada baiknya segera diselesaikan demi implementasi ketakwaan muslimah polwan di kepolisian Kita sebagai umat Islam ada baiknya memberikan dukungan agar hal ini segera terwujud di dalam kepolisian Sekian sebarguleng kolbu pada kali ini Terima kasih atas kebersamaannya Saya Arya Adiansyah, undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasa syukurku padamu ya Allah Begitu banyak nikmat yang telah engkau berikan